Selebritas Wulan Guritno dijatuhkan di periksa di Baris Krim Polri hari ini untuk kasus promosi situs judi online. Pemanggilan dilakukan menindaklanjuti video viral terkait promosi judi online Wulan Guritno. Baris Krim Polri akhirnya melayangkan pemanggilan terhadap Wulan Guritno untuk dimintai keterangan terkait promosi judi online dirinya yang beredar viral. WG ya, penyidik Direktur Sibar Baris Krim Polri telah melayangkan undangan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi besok pada tanggal 7 September 2023. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani sudah bersiap di Baris Krim Polri dan sudah adakah konfirmasi jam berapa Wulan ini akan datang ke Baris Krim? Oktav. Selamat siang glenis dan juga saudara sampai dengan saat ini kami masih menantikan kehadiran dari selebritas Wulan Guritno yang memang hari ini dijadwalkan untuk memenuhi panggilan dari penyidik Direktur Sibar Baris Krim Polri. Yang ini agendanya adalah untuk mengklarifikasi dugaan promosi situs judi online yang dilakukan dirinya. Sebelumnya juga, penyidik Direktur Sibar Baris Krim Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan surat tersebut dipastikan sudah dilayangkan kepada Wulan. Jadi kami pun juga sampai dengan saat ini masih menunggu kehadiran apakah Wulan Guritno ini memang memenuhi panggilan dari Baris Krim Polri atau tidak. Sebelumnya, inggris dan juga saudara diketahui Wulan Guritno ini diduga mempromosikan akun situs yang diduga ini adalah judi online atau judi slot. Dalam video itu, ia mempromosikan situs Sakti 123 yang diklaim sebagai website game online bersertifikat Wulan bersama dengan 25 yang lainnya. Ini berasal dari beragam background seperti misalnya penyanyi, kemudian juga komedian, lalu juga selebgram dan lain-lain dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia. Dalam laporan itu, diketahui mereka mendapatkan bayaran mulai dari 10 juta rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah untuk mempromosikan akun situs judi online. Dan ALMI atau Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ini mengantongi konten-konten yang diduga mempromosikan situs judi online ini dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Dan kemarin beberapa waktu lalu, Dirti Pitsiber Bareskrim Polri, yakni Brigjen Adi Vivid Agusti Adi menyatakan video yang dibuat oleh Wulan Guritno ini diproduksi pada tahun 2020. Tetapi situs yang dipromosikan oleh Wulan Guritno yang diduga merupakan situs judi online ini sampai saat ini masih aktif. Dan nantinya juga menurut polisi akan dilakukan klarifikasi secara bertahap. Jadi tidak hanya Wulan Guritno saja tetapi juga dengan nama-nama yang lainnya. Meskipun nilai dan juga saudara sebelumnya dari pihak Wulan Guritno merasa bahwa mereka tidak mengetahui bahwa yang dipromosikan ini adalah situs judi online. Tapi polisi tetap memastikan bahwa jika memang terbukti bersalah maka tidak bisa lepas dari jerat hukum. Karena mereka yang mempromosikan situs judi online ini bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan ancaman hukumannya ini tidak main-main. Ini pidana penjara 6 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Jadi sampai saat ini kami masih menantikan apakah Wulan Guritno akan memenuhi panggilan dari Baris Krim Polri. Gladys? Terima kasih Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari Baris Krim Polri Jakarta.